Oke kita bahas apa ini PTS penilaian tengah semester Semester genap ini untuk kurikulum merdeka Jadi dimulai dari persamaan kuadrat Kita kerjakan 1-5 dulu Kita kopaskan di bawah biar enak Oke Tidak cukup kurang luas Kurang ke bawah Kita kerjakan 1-5 dulu Untuk nomor 1 Akar-akar persamaan kuadrat Nah kalau akar-akar persamaan kuadrat Langsung kita faktorkan Jadi untuk nomor 1 ini Ini adalah X kuadrat Ya kan Ditambah 4 X Ditambah 4 Sama dengan 0 Kalau bisa langsung kita faktorkan Kita faktorkan Kalau tidak bisa ya terpaksa pakai rumus ABC Ya Ini X Di sini plus 2 Kebetulan mudah Ya Jadi Akar-akarnya Ya X sama dengan min 2 Dan X sama dengan min 2 Nah ini artinya memiliki 2 akar kembar Ya memiliki 2 akar kembar Atau bisa juga Bisa dikatakan ya Banyak dikatakan ini Hanya memiliki 1 akar Hanya memiliki 1 akar Jadi kalau persamaan Grafiknya Kalau kita gambar Karena di sini positif A nya ya Jadi dari A X kuadrat Tambah B X tambah C A nya positif Dia senyum Jadi dia tersenyum Seperti ini Dan Apa Hanya memiliki 1 akar Ya Atau Boleh juga Ini namanya Grafik bersinggungan Ya Tidak memotong Tapi bersinggungan Grafik Bersinggungan Ya Sumbu X Dengan sumbu X Nah itu ya Ini hal yang Perlu di Fahami Nah satu lagi Ini D Sama dengan 0 Ada Ada banyak ini ya Ada banyak Hal yang bisa kita pelajari Dari nomor 1 saja Oke Jadi Akar-akarnya main 2 ya Jadi Di sini nanti Imbunan penyelesaiannya Kalau kita Imbunan penyelesaiannya Adalah cukup Min Eh ini main 2 Maaf Ini main 2 Oke ya Jadi kalau X nya Dijadikan main 2 Hasilnya kan 0 Sama dengan 0 Ya Jadi Imbunan penyelesaiannya Ada main 2 Oke Nomor 2 sekarang Nomor 2 Jumlah dari hasil Akar-akar Persamaan kuadrat Jumlah Ya Jadi di sini 6 X kuadrat Plus 2 Min 7 Sama dengan 0 Di sini ada 2 rumus Rumus jumlah dan rumus kali Kalau rumus jumlah X1 tambah X2 adalah Min B per A X1 kali X2 adalah C per A Jadi jelas di sini jumlahnya Yaitu X1 tambah X2 adalah Min B per A Jadi min B B nya adalah 2 Jadi min 2 per A nya adalah 6 Ya Jumlahnya adalah Min 1 per 3 Ya sama-sama bagi 2 Oke Nomor 2 Rasanya itu mudah sekali Nomor 3 Persamaan kuadrat baru Yang akar-akarnya 3 kali persamaan ini Nah Ya Dari persamaan X kuadrat Minus 5 X Ya Kemudian Plus 10 Sama dengan 0 Kita tahu bahwa X1 tambah X2 Ya Ini adalah Min B per A Jadi min 5 5 ya berarti ya Dan X1 kali X2 Adalah C per A Yaitu 10 Ya Persamaan kuadrat baru Yang akar-akarnya 3 kali persamaan ini 3 kali 3 kali akar persamaan ini 3 kali ya Alpha tambah beta Ya 3 kalinya 5 kali 3 Yaitu 15 Ya Yang akar-akarnya 3 kali ya Akar-akar Eh Wait a minute Kita Jangan gitu Cara ngerjakannya Ya itu benar Tapi jangan gitu Sebaiknya gini aja Kita definisikan aja Alpha Sama dengan 3 kali X Eh 3 kali X1 Beta Sama dengan 3 kali X2 Gitu aja Ya Jadi Itu lebih aman Kita kerja seperti ini Terindahkan kesalahan Maka Maka Persamaan baru Ya Itu adalah X kuadrat minus Dalam kurung Alpha Tambah beta X Ya Terus kemudian Plus Alpha kali beta Nah ini enak Ini akan menjadi X kuadrat minus Alpha adalah 3 Berarti 3X1 Tambah 3X2 Nah Disini X Tambah Alpha Kali beta Adalah 3X1 3X2 Ya Maka Ini nanti akan menjadi X kuadrat Min 3 Dalam kurung X1 Tambah X2 X Ya D Tambah 9X1 X2 Dengan Mesubstitusikan Bahwa X1 Tambah X2 5 Ya 3 kali 5 X kuadrat Ya 15 juga Cuman ini Lebih menghindari Dari kesalahan 9X1 Kali X2 Adalah 10 Berarti 90 Sama dengan 0 Ini hasil akhirnya Oke Kita lanjutkan Nomor 4 Jika persamaan Mempunyai 2 akar sama Nilai M Yang memenuhi adalah Biar enak Ini Dikrop lagi Aja Di bawah Ya Biar kita Bacanya enak Jika persamaan Jika persamaan ini Mempunyai Dua akar sama Dua akar sama Artinya D sama dengan 0 Ya Mempunyai Dua akar sama Berarti D sama dengan 0 Maka nilai M Yang memenuhi Adalah Oke D sendiri adalah B kuadrat Min 4 AC Dan ini sama dengan 0 Ini adalah A nya Disini adalah B nya Disini adalah C nya B kuadrat Berarti 2 M Min 2 Ya Ini kita Kuadratkan Ya B kuadrat Min 4 AC Min 4 Kali A nya Adalah M plus 2 C nya Adalah M Kali M Ini sama dengan 0 Maka disini 4 Dikalikan M kuadrat Min 4 M Plus 4 Ya Dikurangi M kali 4 Kali M 4 M kuadrat M kali 4 Kali min 2 Min 8 M Sama dengan 0 Ini dimasukkan 4 M kuadrat Minus 16 M Ini berarti 4 ya Plus 16 Dikurangi 4 M kuadrat Min 8 M Sama dengan 0 Ini enak Karena Kuadratnya Kita coret Jadi enak sekali Nah Min 16 Min 8 M Ya Ini biar Lebih enak lagi Semua kita bagi 4 aja Kita bagi 8 Kita bagi 8 Langsung Biar langsung sederhana Minus 2 M Plus 2 Minus M Sama dengan 0 Dari sini langsung bagi 8 aja Kita ringan kerjanya Minus 3 M Sama dengan minus 2 M M Sama dengan 2 Per 3 Oke Jadi Cek juga ya Kalau aku melakukan kesalahan Kemudian Nomor 5 Sesuai dengan rencana Sekalian nomor 5 Nomor 5 Persamaan kuadrat Yang akar-akarnya adalah ini Adalah Persamaan kuadrat yang akar-akarnya Ini Ini adalah alpha Ini adalah beta Ya kan Maka persamaan kuadratnya Sama rumusnya dengan Sebelumnya Ya sebelumnya Rumus yang ini ya Ini anggap saja sebagai rumus yang harus dihafal Ya Maka Persamaan kuadratnya akan menjadi X kuadrat minus Ya Alpha tambah beta Dalam kurung X ya Plus alpha kali beta Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat Minus Dalam kurung Ya 1 minus akar 5 Ditambah 1 plus akar 3 Kurung tutup Ya X tambah 1 min akar 5 Ya 1 plus akar 3 Kurung tutup Kok 3 ya Kalau 5 enak ini Kuadratnya bisa Pakai sekawan Atau salah ketik ya Ini ya Nggak tahu lah Ya Kalau memang seperti ini soalnya ya X kuadrat minus Ya 1 tambah 1 Ini kurung tutup 1 tambah 1 adalah 2 2 Minus akar 5 Mungkin ini akar 5 Mungkin Kita kerjakan 2 cara deh Kalau ini misalnya akar 5 Jadi kelihatannya ini salah ketik Ya Jadi Nggak sederhana Jadi ya Seperti ini aja Tambah Ini 1 Tambah akar 3 Minus akar 5 Ya Minus akar 15 Ya Segini Agak ruwet Misalnya Kita asumsikan ini adalah salah ketik Ya Akar-akarnya ini adalah Alfanya ini adalah 1 plus akar 5 Dan betanya adalah Sama dengan Eh Alfanya minus ya Keliatannya ini salah ketik Ini kelihatannya 5 semua Atau 3 semua Kalau gitu nanti Bagus Soalnya 1 Plus akar 5 Jadi kalau dimasukkan Dalam rumus Ini nanti akan bagus Hasilnya Nah Jadi dicurigai Ini salah ketik Jadi nanti akan menjadi X kuadrat Minus dalam kurung 1 min akar 5 Ya Ditambah 1 plus akar 5 X Ditambah 1 min akar 5 Ya Dikali 1 plus akar 5 Jadi kalau ada A plus B Ya Dikalikan A min B Akan menjadi A kuadrat Min B kuadrat Jadi nanti bagus hasilnya X kuadrat Minus dalam kurung 1 tambah 1 Adalah 2 Minus akar 5 Tambahkan Habis Disini X Tambah Disini nanti 1 kuadrat Dikurangi 5 kuadrat Ini kan enak Jadi nanti X kuadrat Minus 2 X Ya Minus 24 Nah Sama dengan 0 Bagus Hasilnya Kalau kita asumsikan Ini salah ketik Entah itu Disini akar 5 Atau akar 3 Misalnya akar 3 Tinggal ganti saja Ya nanti Pasti hasilnya Ya sama Ini 2 X Cuman ininya Berarti 1 dikurangi 3 9 8 Minus 8 Kalau minum akar 3 Oke Jadi dicurigai Dicurigai Ini Salah ketik Misalnya salah ketik Dijadikan begini Hasilnya akan bagus Kalau tidak Ya ini sudah mentok Tidak bisa diseranakan lagi Ya Oke Ini pembahasan untuk 1 sampai 5 dulu Selamat menikmati